That it's enough for you Yes, kita balik lagi di OTD Obrolan of the day Nah, kita mau lanjutin lagi ya Tadi kan cerita di awal sebelumnya Kan cerita kalo misalnya Hubungan kalian tidak direstui Tapi sekarang justru malah Roger jadi Menantu kesayangan keluarga kamu Gimana tuh Roger? Ngapain aja akhirnya sampe Mertua tuh lulu Ya gak tau Gak ngapa-ngapain ya Tak kenal makata sayang Udah kenal jadi sayang Terus emang deket sih Jadi kalo misalkan mama papa lagi ke Jakarta Ya bareng Bareng terus Mungkin karena Roger juga Menantu laki-laki pertama Laki-laki cuma satu-satunya Oh gitu Tapi kalo menurut kamu sendiri Jadi Roger tuh tipe suami seperti apa? Banyak bantu aku Banyak ngubah aku Pastinya Bantu ngurusin anak ya Bantu mandiin, ganti popok Ya banyak banget saling membantulah gitu Terus ngubah aku menjadi lebih baik lagi Mungkin lebih sabar Orangnya gak sabar Emosian Oh justru kamu gak sabaran? Sama banyak belajar dong Sekarang gue bertanya lagi ya Ya gue bertanya lagi ya Kita tuh tau banget Kita tuh tau banget Maksudnya Roger itu kan punya masa lalu Iya kan Nanti nih Nanti nih Kalo anak kamu sudah besar Apa yang Roger mau jelaskan Tentang masalah lu Roger? Mau jelasin boleh Gak jelasin juga Gak tau gak Roger GAK!!! Terlalu ini loh Pertanyaannya tuh Terlalu Menusuk gitu loh Gak bisa lu acara-acara gini Gak bisa saya acara-acara gini Di manager Di roger Mau nanya salah Mau nanya juga salah Iya tapi bantu-bantu lah Oh iya Bantu-bantu lah mohon maaf jadi enggak sih itu semua kan memang sebuah pengalaman yang sangat berharga banget untuk saya pribadi kalau misalkan tidak ada yang masa lalu, tidak mungkin ada masa sekarang ya jadinya itu semua justru menjadi apa ya, stepping stone buat saya, agar saya bisa menjadi diri saya yang sekarang ini ya mudah-mudahan nanti ke depannya kalau misalkan anak saya sudah besar dan dia melihat masa lalu semoga saya ada kesempatan untuk bisa bicara dari hati ke hati sama dia, menjelaskan setiap orang punya kesalahan tapi yang penting gimana dia bisa mau berubah atau tidak gitu kan sebenarnya gampang kan nanti ketika anaknya tahu, misalnya tahu tujuh mungkin tahu dari lu ya, gue enggak tahu Astagfirullahaladz waaaaaah waaaaaah misalnya ya ntar gue mau print berita-beritanya gue kasih ke anaknya biar puas ya kan misalnya anaknya tahu kan Roger sebagai ayah tinggal ngomong ibunya juga tinggal ngomong ini masa lalu ayah salah jangan diikutin salah kayak menceritakan sejarah ya beres bos beres bos gini loh bos oke bos nah sekarang nih kalian sebagai pasangan muda ya pasangan muda yang pastinya juga punya cerita masa lalu masing-masing sampai akhirnya bisa bersama apa yang mau kasih tips apa sih buat pasangan-pasangan muda mungkin yang sedang menyaksikan tayangan kalian malam hari ini nah gitu dong silahkan apa nih yang mengalami hal seperti kita intinya sebenarnya gini orang tua itu tidak ada yang menjerumuskan kita menjadi yang tidak baik pastinya menginginkan yang pasti menginginkan yang terbaik pasti menginginkan yang terbaik buat anaknya jadi ya kalau menurut aku terus buktikan buktikan kalau memang pasangan kita tuh yang terbaik memang pasangan kita tuh baik gitu itu tunjukan gak terima ya temuin terus temuin terus temuin terus waktu itu aku seperti itu sih memang banyak banget yang nanyain yang nge-DM sih ya itu yang kita lakuin itu dan ya kita bisa menjadi seperti ini mungkin doa banyak orang juga doa netizen juga gitu karena akhir-akhirnya pilihan kita jadi tanggung jawab kita sendiri juga iya banget kadang-kadang dijodohin sama orang tua juga belum tentu bener bener belum tentu anaknya bahagia iya gini kalau misalnya dijodohin sama orang tua terus tiba-tiba berantakan amit-amit tiba-tiba berantakan nyalahkan kita jadi nyalahin orang tua bener tapi kalau ini tanggung jawabnya kita kita harus berusaha untuk menjalankan ini sampai nunjukin bahwa ini berhasil gitu amin oke kebetulan tadi ini pertanyaan aku terakhir oh gitu pribadi ini tapi emas yang silahkan bertanya karena list pertanyaan aku udah abis list pertanyaan aku udah abis list pertanyaan aku udah abis ya aku disini aja kamu sekarang yang nanya hmm gua takut mau nanya ini ntar lu ngomel lagi eh pertanyaan gua udah abis jadi gini tadi Ivan itu mau nanya iya tadi Ivan hahaha kenapa lu pakai nama Ivan ini gua mau nanya hahaha kan abis tadi Ivan itu ngobrol di belakang waktu lagi briefing dia mau nanya sebenernya selain masalah restu masalah apa aja sih yang paling berat di hidup kalian apakah faktor ekonomi apakah faktor apa gitu emm kita sih bersyukur banget sih ya sejak kita menikah kita selalu merasa tercukupi Alhamdulillah kita bahkan dikasih hadiah yang besar yang paling terbaik yaitu mendapatkan seorang anak emm kayaknya kalau misalnya dibilang hal berat ya sebisa mungkin kita jauhin deh kata-kata itu iya karena seberat apapun ya kita akan anggap itu gak berat kita akan jalanin sama-sama harus tuh juga gak berat asal dijalanin bareng-bareng dan ini maksudnya gini oh kesitu maksudnya karena kalau dia kalau kedeketan takut nafasnya kesedot gue oh iya maksudnya tapi mereka berdua saking happy-nya sampai kasih hadiah rumah untuk anak keren banget rumahnya bagus iya semuanya buat anak bagus rumahnya untuk anak itu benar-benar kamu persiapkan untuk si baby ya karena setelah syakil lahir kita baru bisa berhasil pindah selesai gitu loh dan bisa pilih yang itu gitu ya tapi sebelum anak lahir ngontrak rumah ada rumah juga kan kalau gak di rumah aku di rumah suami oh pindah-pindah pindah-pindah gitu jadi ini rumah jadi pas kamu habis lahiran iya iya jadi kita belinya pas banget aku ya itu rezeki anak jadi nemu yang pas itu pas lahiran maksudnya menghadiahkan ini untuk kehidupan anak supaya lebih bahagia gitu dong ya iya iya ngerti 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 karena gue kenapa gue nanya karena dulu pada saat gue divorce itu rumah gue gue ganti nama ke anak iya iya supaya itu bagus tuh iya itu konsep yang bagus supaya gak rebutan supaya gak ini supaya gak jadi keributan bener memang ini hal-hal yang belum tentu bisa dialami semua orang pasti bener karena biasanya kalo perkawinan katanya kalo terlalu banyak perjanjian jadi malah timbul gitu-gitu ya kok nanya saya ya kan lu udah pernah menikah hah ya pernikahan itu sebuah perjalanan gitu iya perjalanan itu kita gak pernah tau belok kanan, belok kiri gak pernah tau gak ada kompasnya gak ada petanya gak ada belajarnya gak ada gurunya tuh iya iya bener gak ada tuh kita sekolah gak pernah diajari loh berumah tangga yang baik dan bener gak pernah diajarin kita diajarinya cuma nabung sama hitung lapangan bola betul-betul iya kan giliran nikah blank gak ngerti bayar pajak blank gue gak ngerti iya gak diajarin gak diajarin bayar pajaknya jadi ini bener-bener belajar dari pengalaman dan penonton ini mudah-mudahan dapet pelajaran yang menarik dari pelajaran-pelajaran seperti ini that's right best yes ikeland oh iya oke tapi abis ini kita akan melihat kejujuran mereka berdua jadi jangan mana-mana tetap di OOTD obrolan of the day ini 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 kamu harus jawab sejujur-jujurnya iya 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 iya